Ah, ih ada lo Gue mesti ngapain disini Hari ini tuh kita mau review proyektor lagi nih Oh, proyektor lagi? Iya, ada di Benchy juga Oh, apa nih? Proyektornya ini nih, lebih bagus daripada yang kemarin Pokoknya gamers banget deh proyektornya Oke, barangnya mah? Mau liat, mau liat banget ya Ini mau gue sulapan juga? Gak usah deh Lah kenapa? Sulapan tuh rada palsu, gue tuh gak gitu Gue kecewa lah ngeliatnya Kan yang kemarin bagus? Gak ah, gak terlalu deh Gak, kali ini gue swabnya beneran Ini gue kasih liat ya Bener, bener, kasih gue kesempatan aja Oke, gue kasih satu kesempatan lagi Gak usah tetep mata Kali ini gue swabnya beneran nih ya Barang ini, liat ya Oke, satu, dua Wow, gantai bang Wow, gantai Wow, gantai Gue pikir bakal kecil kayak kemarinan Tuh, ini lebih gede Oke, kali ini kita Tung, tung Nekolnya kan nih Sony Indu Oke, gamers Kali ini tuh kita mau review BenQ Proyektor Gaming X3000i Wuh, ini sih Udah oke HDR Mantap banget dah Yuk, kita langsung buka deh Ya nanti Nah, tapi sebelum itu, gamers Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share kalau free Like video ini, subscribe, dan share video ini ke temen-temen kalian ya Kita intro dulu PSE, PSE Game Show You're Gaming PSE, PSE Game Show You're Gaming Partner PSE Nah, tadi dapat perlindungnya gitu Dari sini Nah, empat jadi ini nih Proyektor ya Udah dibuka dari dusya aja tetep Gede Gede banget Apa kita buka dulu ya dari plastiknya? Coba Ini dari depan ternyata Oke Oke Tadah 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 Wow 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 Gila ya Gede banget ya Gede banget ya Gede banget Gila Nih sampai atas ini ada tulisan nih Gaming Projector Beuh, gila Bentuknya Dari aja gak keren Gila gak keren ya Gila pun keren tuh Tombol-tombolnya disebelah sini nih ternyata Oh disitu Iya Kita puterin puterin Iya kita puterin tuh Ini tombol-tombolnya disebelah sini Bagian bakalnya Muter lagi Buat puterinnya mesti kedua ya Eh Eh Nah ini Sedala Apa namanya Port-port ya Port HDMI lah Port audio jack lah Ada optical dan segala macamnya Oke disini semua nih Terus bagian samping sini gak ada apa-apa Kisih kesih kesih Berat ya Berat kan memang bawangnya kurus ya Nah bagian ini gak ada apa-apanya Biar terus kita Maap ketepat lagi Oke Nah Ini bagian depatnya lu liat ya Glossy kayak kacang gitu Gue juga ngerti, aduh kok kayak kamera ya, bener, glossy, kaca, ini bagian proyektornya, lensanya disini terus disini ternyata ada intri ya, ada apa namanya, buat nge-zoom ya, buat atur kecembungannya ya, atur zoom sama atur fokusnya mungkin disini ya ini sih kalo dibandingin sama yang kemarin, ini lebih gede banget bonafit proyektor banget wah gila sih ini ga main-main ini ini ga ya, ini juga udah 4K HDR ya wih, arun nih, tadi di dalam dusya ada banyak barang tuh jadi ada remote sama kayak GS50 mirip ya, mirip udah ngerti ya terus ada 2 kabel power, satu yang hujungnya yang di Indonesia, satu lagi yang internasional oh iya, ya, oke terus apalagi yang kotak ini nih terus ini ada TV sticknya oh TV sticknya oh samalah semua ternyata BenQ dapet TV stick juga ya jadi kemudahannya bisa langsung terus sama ini ada eh, apa itu? kaki? tapi gua juga belum tau pasangnya dimana nih entah kita cari tau nah kalo yang stick ini pasangnya dimana? di HDMI lah di HDMI lah oh HDMI apa yang musti dibuka gitu? apa yang musti gua buka ya? kayaknya ini deh kayaknya ini nih gua musti buka kalau dibuka bukan isinya mesin ya? coba, coba eh, mantep thank you editor editor post cameraman manual wow hmm 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 nah ini bener dibuka jadi ini kita kita buka aja yuk liat tuh kayak gimana yuk liat penasaran gua pokoknya ngomot kok pokoknya ngomot kok hahaha udah pokoknya ga bisa hahaha kita coba kita coba kita coba ini obeng dapet dari mana? pokoknya ada lah gua kayak Doraemon lah anggapanya Doraemon ehh iya tuh nah kan oke satu lagi satu lagi nih bisa pake tangan? udah bisa iya jatuh lagi oke terus luar ada luar ada 5.000 oooh selain ke belakang lagi dibuka wuuuuh oh disitu oh disitu ternyata ada disini seperti biasa ya ada USB nya sama ini cowok kalau suka HDMI gitu ya berarti technically dia ada tiga HDMI dia ada tiga HDMI cuma yang satu iya bener sih karena yang satu dipake untuk gini tapi karena tanggutnya HDMI nya juga beda sih untuk HDMI yang connect ke platform lain gitu kan pake yang ini aja yang kayak gitu oooh keren 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 kan ya tutup lagi tutup lagi tutup lagi oke Adi jadi lu tau apa soal fitur reaktor ini? ya gua tau semuanya sih weh nah jadi nih reaktor ini nih buat kalian tuh yang mau gaming ya atau pengen bangun apa sih namanya tuh guang gaming gitu ya guang gaming gitu ya guang gaming di bawah tanah dungeon gitu kan hehehehe pokoknya pengen bangun guang gaming lu pake proyektor ini tuh bisa jadi wah gak perlu beli TV beli proyektor cus gede banget kan bisa nonton bisa sambil gaming cocok lah pasti bener-bener itu jadi cocoknya maksudnya gimana tuh? ya cocok kan writer ini tuh udah punya teknologi 4K HDR oh udah poker oh SRP ya lumensya juga 3000 3000 3000 ya ampuh terus sih pasti tereng banget ini proyektor silau iya hmm 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 kalo buat main Elden Ring asik tuh terang ini tuh jelasin lah kan main Horizon Forbidden West guys nah lu tau gak nih sumber lampu dari proyektor ini nih hmm bukan kayak lampu biasa apa tuh jadinya? pakenya dia namanya 4 LED 4 LED 4 LED 4 LED maksudnya apa tuh? jadi ada LED ada 4? mungkin mungkin ya enggak jadi gini nih 4 LED itu kan kalau LED kan RGB ini RGB B BLUE BLUE juga sih jadi dia nambahin satu lampu lagi BLUE juga supaya warna yang dihasilkan tuh wah mantep gitu makanya kenapa HDR nya tuh di proyektor ini tuh sangat bagus nah jaga umurnya itu ya umurnya itu enggak kayak proyektor biasanya proyektor biasanya kan punya umur kayak berapa ribu jam gitu dia pasti dua kali lipat dua kali lipat lebih lama daripada proyektor biasanya wah mantep proyektor biasanya udah sering jam gitu misalnya ya berapa ribu jam dua ribu gitu ya nah selain di tadi nih tuh ada juga fitur apa? fitur apa? apa? eh bentar bentar ini kok nyontek? hahaha bentar bentar ada juga nih fitur 100% di CIP 3 brilliant color jadi saat white color gamutnya itu diaktifkan 4 LED yang X3 Tamsen ini mampu mereproduksi 100% gamut warna jadi intinya tuh warna yang dihasilkan dengan andanya fitur ini tuh makin lebih bagus daripada proyektor 4K HDR biasanya lainnya gitu ya biarpun dia udah pernah nawarin juga nih BenQ ini 4K HDR proyektor lainnya tuh masih kalah daripada yang ini reproduksi warnanya itu lebih bagus daripada yang lainnya oh jadi bener-bener dia mesin penghasil warna mesin penghasil warna bukan printer warna bukan printer warna juga ya bukan printer warna oke nyontek ya udah nah jadi gitu fiturnya oh oke oke nah eh apa tuh? menurut catatan gue nih eh kayaknya ada ada fitur lebih lengkap lagi nih lu bisa tolong jelaskan astaga oke kalau begitu nah fitur lainnya itu tuh ada 500.000 banding 1 evo-evo high contrast with dynamic bird oke oke pasti lo gak ngerti maksudnya apa oke jadi ini loh kayak kan TV kan kalau TV pas lagi ada cahaya gitu saat memproduksi warna hitam hitam hitamnya kan kayaknya ada yang beberapa TV yang TV atau proyektor gitu yang gak peket banget ya kan nah sekarang tuh jadi pake proyektor X3000A ini tuh jadi hitamnya tuh lebih akurat oke real black gitu real black gitu jadi jadi antara warna yang cerah kayak biru merah gitu dengan yang hitamnya itu wah keliatan banget lah gitu jadi hitamnya bener-bener hitam yang warna warnanya cerah oke oke mantep banget mantep banget tapi catatan ya itu kalau yang smart echo nya nyala oh smart echo jadi harus smart echo baru bisa warnanya jereng gitu iya gitu terus udah gitu tadi udah sama 4K HDR juga ya 4K HDR itu udah pasti 4K HDR itu udah fitur yang memang udah disini ada 4K HDR disini ada 4K HDR ini sampai di belakangnya juga ada pokoknya kalau mau proyektor proyektor bagus itu standarnya proyektor tau ataupun monitor standarnya bagusnya udah 4K HDR 4K HDR jaman sekarang 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 gitu kalau yang buat game ya game game next game kayak Xbox Series X atau S ataupun PS5 harus gitu eh lo tau gak sih apa ini nih speaker ya itu bagus banget tuh nih 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 banding gue banding gue berat berat ini nih speaker nya itu di belakang oh bolong-bolongannya speed bener yang beratnya itu speaker itu tuh biasa kalau BenQ udah pasti pakai teknologi nya Trevolo Superl Song ya Sepuluh terus lagi itu ada teknologi juga Bon Jovi DPS Bon Jovi Bon Jovi jadi DPS Bukan DPS yang itu, ini Bonjiovi Bukan Bonjiovi 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 ya Jadi pakai teknologi Bonjiovi ya DPS itu bukan damage per second Tapi digital power station Oh, kita menghasilkan suara yang menggegar Suaranya itu pasti menggegar Kita bisa tes nggak ya nanti? Ya nanti pasti kita tes Terus ada tambahan depth clarity Definition, pressure stereo Jadi pengalaman sinematiknya juga Game-nya juga lebih mendalam gitu Pastinya Buat yang merasa speaker-nya masih kurang Kalian bisa menghubungkan soundbar speaker Ataupun amplifier ke HDMI ini nih Yang ada tulisan ARC Atau Audio Return Channel Oh, tapi gue speakernya nggak ada HDMI-nya Gimana dong? Wah gampang Kan ada ini nih Yang lain juga Kayak misalkan Untuk jack Ada USB juga Betul juga Ada optical juga Ada optical juga Jadi Tenang aja semua Untuk urusan audio bisa semua Tenang aja Wah kamu serba bisa Hmm Di ini nih Thank you X3000A ini Itu ada tiga mode Apa aja tuh? Yang bisa Jadi mode-nya ini Kalau kita aktifin Itu udah diatur video Sama audionya Supaya kita Bisa menikmati Mode-nya itu loh Jadi mode-nya itu ada FPS FPS Ada FPS Itu tau gak? Untuk bermain game-game FPS Gitu kan? Jadi Video-nya sama suara-nya pun udah diatur Jadi kita bisa dengar angka kaki Dari mana Ada RPG RPG Ya Kesekan Kita berdua nih Kesekan Untuk main game RPG Ataupun open world Gitu kan Ada juga SPG Yang Yang di depan Di toko depan? Bukan 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 SPG yang gak ke toko Maksudnya SPG itu Untuk game sport Oh sport Untuk game sport Ya Dan juga Fitur Dari X3000A ini Ada input lag Yang sangat rendah Seberapa tuh? Seberapa? Jadi Kalau kita pakai 4K 60Hz Itu bisa Cuman 16,67 ms Wuuu Keren Kalau 1080p 240Hz 4,16 ms 1080p 120Hz 8,33 ms Oke Oke Sangat rendah tuh 1080p 60Hz Itu 16,67 ms Wuuu Rendah banget Rendah banget sih Itu bener-bener input lagnya Jadi kalau kita pencet tombol tuh Dia gak Dia gak lemot Berapa detik kemudian Baru Enggak 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 Yunyi Enggak 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 Google Movie. Jadi dari itu juga ini memasangnya juga cukup mudah banget kan ya. Tadi kan yang kita sudah perlihatkan di sini ada zoom, mana sih? Oh ini tuasnya. Bisa ngezoom sampai 300 kali. 300 kali apa-apa? Oh 1,3 kali auto zoom. Bisa zoom juga. Fokusnya kita bisa atur juga gimana. Terus virtual keystone-nya ada. Two-disk keystone-nya juga otomatis semuanya. Kok intinya di proyektor ini kita sekali pasang, colok, semuanya otomatis dia. Otomatis. Proyektor ini tuh bisa sampai 100 inci loh. TV aja maksimal kayaknya 85 inci kan. Ini bisa 100 inci. Jadi jaraknya itu sekitar 2,5 meter dari ini misalkan kayaan proyektornya nih. Jaraknya itu 2,5 meter. Nah itu bisa sampai 100 inci. Waduh. Bayangin main game 100 inci. Aduh gitu. Kayak bioskop tapi di rumah. Bener. Dan itu kan nih desainnya juga kan. Stylis gitu kan. Dan desain kubus begini. Wah digoyang-goyang gak kenapa-napa. Satu banget. Serdi banget gitu kan. Nah ya mas. Jadi nih kita udah pasang infektornya. Dan bisa kita lihat hasilnya ya. Uh. 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 Ini sih bagus banget. Kalau dari deket pun gak kelihatan kaya. Setelah pixel-pixel-nya tuh gak dikelihatan. Iya bener. Ini kita lagi mau coba main. Coba-coba dikasih lihat yang settingan game-nya itu. Game setting. Game mode-nya fps. Coba RPG aja ya. RPG gak? Karena kita mau main FF. Ya. Kita mau cobain FF nih. Detail adjustment? Uh. Detail adjustment? Oke. On-in aja. On-in aja semua. I love. Oh kayak aja deh. Kayak aja deh. Jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Mas Mek. On-in aja. Terus. Mas Mek. On. Who's not. Let's all in my shirt. Oke. Set. Lagi set aja gak apa-apa. Oke. Oke. Nah kita coba mainin FF 7. Wuh. Ini hasil dari speaker ya. Coba. Speakernya gedein. 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 Kada ini mainnya game orang-orang-orang kaya. Jadi ya kita ubah dulu game mod-nya. Ubah-ubah. S.P.G. Yang 그거 kan katanya kok itu loh. S.P.G. 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 On. On. On semua gak tadi? Bukuh. Oke. On semua. kita bisa liat nanti di kiri atas itu bakal berubah nah itu dia langsung kita mainin mungkin kalian kalo nonton di youtube gak bisa 120 fps ya tapi kok kalian liat langsung sih mantep banget tapi intinya ini bisa 120 fps nah nanti gue lagi main 120 fps aaah nampak seru banget si gila mata kedepan iya mata kedepan jadi gue mau liat kamera wakil kan gue liat kamera moyang matanya ke depan terus ngomong jadinya tuh yang di model 120 fps ini keliatan banget ya mungkin di youtube gak rewak keliatan sih tapi kalo liat langsung sih mantep otak lagi ada proyector yang bisa sampe 120 fps tuh nah gue lagi cobain main game fps nih go standard oh iya jangan lupa diubah modelnya ke fps jangan lupa diubah sif fps fps oke 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 yang ini 60 atau 120 fps ini 60 fps cuman jadinya nih kalo game-game begini ya fps begini input track nya tuh jadi gak keliatan gitu coba jadinya coba jadinya langsung input track nya jadi apa yang gue input disini langsung misalkan kita mau lompat kita pencet lompat jadi langsung lompat kadang-kadang kan input track yang gede kan kita lompat eh ini belum lompat lompatnya ntar besok makan nah ini sih gue main gak ada flex sama sekali ya oke oke lompat lagi lompat lagi jangan lupa lompat lagi lompat lagi nah iya mohon dat lompat lagi ün ya Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya review kita tentang gaming proyektor X3000i dari BenQ ini. Wah, jadi menurutmu gimana nih Aruni? Wah, cakep banget. Cakep banget. Kira-kira gue bisa dapetin ini dimana nih? Nah, kalian bisa dapatkan gaming proyektor ini di Tokopedia ya. Nanti ini gue semarkan di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton!